halo halo keco manis semoga kalian diberi rezeki yang banyak umur yang panjang ya saya mau membuat eksperimen buatan aviari mini ya selamat menyaksikan manutegaran channel kali ini saya mau memberi tips untuk membuat aviari mini ya siapkan dulu alasnya alas bawahnya ini saya pakai kubu biasa ya sak atau sak ya ini saya pakai alas yang bisa meresap air ya ini saya awal mulai dari kedua saya taruhkan tanah yang sudah saya basahi ya ini saya ambil tanah satu ember lah ya terus minimal dua ember ya ini saya basahi terus saya ratakan begini teman-teman semoga teman-teman bisa terhibur dengan kode-kode saya ini untuk memberi alas ini saya pakai tanah yang melihat yang bagus ya teman-teman agar teman-teman bisa tahu ya semoga jangan di skip ya sampai selesai karena ini saya mau memberi membuat aviari kecil ya teman-teman jangan lupa yang belum subscribe subscribe ya agar tetap berbeda update selanjutnya teman-teman ini saya kasihkan dua atau tiga atau bahkan lima enam ya sudah bisa menampung disini teman-teman burung kecilnya sejenis sirpung rencak atau sogon ini bisa menampung teman-teman atau burung kecil lainnya yang kurangnya itu sangat kecil teman-teman makanya kalau ini sudah terlalu lama ini saya kasih begini ya terkedua masukkan jemput ya ini saya tujanya untuk air air minum atau mandi ya atau dibuat isi makanannya juga juga bisa teman-teman ini saya rendam ya saya kasih tanah agar alasnya itu tidak terlihat ya semoga semoga bisa terlihat seperti seperti alami ya teman-teman seperti hutan mini alami teman-teman semoga kalian bisa terhibur ya dengan konten saya yang bisa saya saksikan teman-teman ini ini kedua saya tabungkan sampai rata ya sampai kalau bisa ini alasnya tidak terlihat ya karena ini saya pakai terlihat yang begini ya karena kurangnya kalau lain lagi saya akan membuat yang lebih rapi lagi teman-teman avri-nya semoga teman-teman bisa meniru tekan ini yang saya pernah saya buat ini ya teman-teman semoga teman-teman bisa terhibur ya teman-teman saya jangan lupa yang belum subscribe subscribe ini saya siapkan dulu ya tanah yang sudah seperti tanaman yang sudah saya kasih tanah dibawahnya akan tidak cepat lanjut teman-teman saya tanam di pojok-pojok ya dan tengah kanan kiri depan belakang ini agar terlihat seperti alam ya agar lebih bagus dan menarik teman-teman ini saya kasih begini agar teman-teman tahu ya tip dan perawatannya juga ini saya kasih support ya nanti saya isikan di akhir video saya isi di burungnya ya teman-teman semoga teman-teman bisa tahu muka tidak bisa mati ya tanamannya dan burungnya juga ya karena akan selalu tempat kolik 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 yang saya menarik untuk teman-teman ini saya kasih pangkeringannya ya agar bisa tahu teman-teman dan saya kasih pangkeringan yang seperti ini saya kasih bonsai ya agar terlihat seperti alami juga ya teman-teman akar burungnya bisa luasa dan seperti tinggal di alam bebas teman-teman ini saya pendam ya karena saya bisa lihat seperti alami teman-teman ini saya sudah isi ya sirpu dan congkangannya ya semoga teman-teman bisa tahu ya cukup ini jangan lupa apa-apa teman-teman cukup semoga teman-teman bisa mengikuti kontek-kontek saya yang menarik selamat menikmati berikut tekan kontek-kontek saya bisa lihat kontek-kontek saya ini saya kasih begini agar bisa menungkas santan peta tinggal di sangkar mini ini ya sangkar bekas logbit ini ya saat menarik dibiara karena ini yang saya kasih di aviary ini sangat murah teman-teman harganya Rp5.000-Rp5.000-Rp25.000 ya kalau serpu itu Rp5.000 kalau congkangan itu Rp5.000-Rp5.000 seperti tanaman hidung ya padahal ini marusana tanaman semoga bisa tarik atau menarik sekian selamat menikmati